Masjid Agung Al-Istikomah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kuala Tungkal terendam banjirob atau air pasang. Bahkan menurut para jemaah, Masjid Agung ini sudah dua kali terendam banjir, dari pertama pada tahun 1999 lalu. Akibat banjirob ini, aktivitas ibadah di masjid terpaksa dihentikan sementara. Beginilah kondisi banjirob yang terjadi pada Rabu 25 Januari 2023 sore. Terlihat banjirob menggenangi hingga ke dalam Masjid Agung Al-Istikomah. Kondisi ini pun membuat para pengurus Masjid Agung mengeluarkan karpet dan sajadah yang telah basah terendam banjir. Salah satu pengurus Masjid Agung Al-Istikomah Hasan menuturkan, sebelumnya banjirob juga pernah terjadi pada tahun 1999, namun tidak begitu sedalam ini. Sebab banjir kali ini merendam seluruh area dalam masjid dan ketinggian air di bawah lutut kaki orang dewasa. Selain disebabkan oleh banjirob, genangan air ini juga disebabkan oleh drainase yang sudah tidak berfungsi, yang menyebabkan air pasang tak mampu terbendung. Sehingga menyebabkan air banjirob masuk ke dalam masjid dan akibat musibah banjirob ini, aktivitas ibadah di Masjid Agung Al-Istikomah terpaksa dihentikan sementara. Masjid Agung Al-Istikomah Sementara itu Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengatakan, ia turut prihatin atas musibah banjirob tahun ini yang merendam Masjid Agung. Dengan demikian ia meminta masyarakat untuk waspada diri, karena tahun ini diprediksi air banjirob akan cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kepada seluruh lapisan masyarakat Bupati Tanja Barat khususnya wilayah Bukal Idil, hari ini terjadi air yang pasang yang luar biasa. Kita prediksi sama sekali. Dan kami bergutung-gutung di Masjid Agung dalam raka untuk mengeringkan air yang masih berada di dalam ruangan masjid dan halaman. dan memperbaiki air yang keluar.